Pertama Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengeluarkan peringatan baru kepada Iran pada Senin 30 September 2024 kemarin. Dalam pernyataannya, Netanyahu menegaskan bahwa seluruh wilayah Timur Tengah sudah berada dalam jangkauan Israel. Hal itu disampaikan Netanyahu melalui rekaman video berbahasa Inggris di tengah konflik Israel dan Hispullah yang kian memanas. Netanyahu memperingatkan bahwa pemerintah Iran kini telah menyeret dirinya sendiri ke tepi jurang. Dengan kata lain, rezim yang berkuasa di Iran telah dengan sengaja menjerumuskan wilayah Timur Tengah ke dalam konflik yang lebih dalam. Pernyataan Netanyahu ini keluar tak lama setelah jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani mengatakan bahwa negaranya tidak akan mengirim pasukan untuk menghadapi Israel secara langsung. Menurutnya, Lebanon dan pasukan di wilayah Palestina memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mempertahankan diri dari agresi. Sebagaimana diketahui, Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Lebanon dalam beberapa hari terakhir. Serangan itu diarahkan untuk menghancurkan kekuatan kelompok Hispullah yang didukung oleh Iran. Akibat serangan itu, kelompok Hispullah tampaknya benar-benar mengalami pukulan telat. Hampir separuh pejabat utamanya telah tewas termasuk pemimpin utama Hispullah, Hassan Nasrallah. Tidak hanya Nasrallah, serangan itu juga menewaskan Abbas Nilfou Roshan yang merupakan komandan tinggi pasukan Quds sebuah sayap operasi luar negeri Korps Garda Revolusi Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei bersumpah bahwa kematian Nasrallah tidak akan sia-sia. Meski begitu, tidak diketahui apa rencana Iran selanjutnya pasca serangan demi serangan yang dilakukan Israel hingga memporak-porandakan Lebanon dan mengganggu berbagai kepentingan Iran. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!